Sambil kita jelaskan nanti Apa sih itu plankton Atau zoo plankton itu apa Itu akan memproses, mengurai Itu plankton Itu plankton akan dimakan Kandungan DDSI, ukurannya Berapa, jadi Wey, halo Konakan, konakan party Halo, party Wey, halo Halo Ya kabar Baik, party Alhamdulillah Udah hampir 10 hari kira Iya, iya, party Ditunggu ini Sehat, sehat, party Kami harapkan juga seperti itu Semua sehat Keren Oke mas, video kali ini kita akan Membahas atau membicarakan Tentang air Air ini, party Water Sumber penghubungan manusia Selahir Jadi Air tanah Air tanah ini air sumber Air dari sumur Itu loh mas Karena kita bicara tentang air Sekarang kan pak D Terdaknya cupang Jadi Ikan cupangnya pak D Ini Karena di kolam yang satunya ini mas Oh yang Ini sudah Keruh Iya, iya Sudah Sudah Satunya pindah Ganti kolam Iya Dan usianya sudah Dua bulan Satu minggu Maksudnya pindah mas Karena dari penatasan Kita masukkan Kulkas selama satu bulan Setelah di kulkas Satu bulan Iya Dituang di kolam besar Ini mas Nanti kita ganti Kita kuras Satu kali saja Dan nanti kita panen Selesai Ya Tiga bulan Bisa Tiga bulan setengah Sampai empat bulan Itu bisa Oke mas Oke mas Karena Kolamnya ini masih kotor mas Terlalu kita bersihkan Kita kuras Supaya apa Ya ini Bekasnya Kolam ikannya pak D Yang kemarin Sudah kita pindah Ke kolam satunya Situ mas Iya, iya Jadi Untuk bakteri-bakterinya Parasit-parasitnya Kan ikannya sehat Insya Allah aman Nanti kita bersihkan saja Langsung kita tuang Dari air sumur Iya Ke air tanah itu Nanti kita tunggu sampai Tiga hari Kenapa kalau kita tunggu Tiga hari Kenapa tidak langsung Nah itu yang perlu Kita jelaskan nanti mas Oh iya Karena air tanah itu Mengandung Atau air sumur itu Mengandung Mineral Mengandung oksigen yang Tinggi Jadi kalau air tanah itu Kita tuang Ke kolam Iya Terus Ikan Langsung kita masukkan Akan timbul Potensi-potensi Biasanya parasit disitu Itu akan tumbuh Nanti akan mengganggu Sangat mengganggu ikan Ya ikan bisa sakit Kamur dan lain sebagainya Jadi kita tunggu Proses Bagaimana Alam ini Mata rantainya Biar sesuai dengan Prosedur alam Oke mas Oke pade Untuk selanjutnya Nanti kita jelaskan lagi mas Iya Karena kita butuh waktu Nguras Ayo mas Dini Oke Langsung kita kuras yuk Ini pakaiannya yang nguras pak D Mas Dini Hehehe Punya sama pak D lah Oh iya Iya dibantu mas Dini Oke Langsung pak D Langsung ya Iya Oke mas Sambil nunggu mas Dini Nguras Kolam Iya pade Kita perlihatkan Ikan apa aja yang ada disini Sudah berapa hari yang kita pindah Iya Kondisi airnya bagaimana Sambil kita jelaskan nanti Apa sih Itu Plankton Atau zoo Plankton itu apa Iya Sambil kita lihat ya Oke pade Kondisi ikannya gimana Nah ini yang belum kita kuras mas Iya Masih Terlihat kotor Sudah satu bulan Waktunya pindah Waktunya batik Karena parasitnya tambah Timbul Tambah tumbuh Oke mas Sambil kita Lihat-lihat Ikan mas ya Sambil kita jelaskan Yang berkaitan dengan Air tanah Atau air sumur Nah Jadi Memang tiap-tiap daerah itu beda mas TDS nya berbeda Beda tergantung TDS nya Berapa Kandungan TDS nya itu Ukurannya Berapa Jadi Mungkin yang Di luar-luar sana Selain di Malang Mungkin bisa Menganalisa sendiri Berapa sih Kegeruan airnya itu Dan kita rendam Sampai berapa hari ini Agar supaya apa Begitu air kita tuang masuk ke kolam Itu kan Masih mengandung oksigen yang banyak mas Jadi Mengandung mineral Mineralnya juga banyak Nah Sekali kita tuang disitu Kalau misalkan Ikan itu Kita masukkan langsung Akan tumbuh parasit-parasit Jamur Juga parasit yang lain-lain Potensinya sangat gede Gitu loh Makanya kenapa harus Tunggu sampai beberapa hari Yang pertama Supaya air tanah itu Bercampur dengan Organik-organik yang lain Dan apabila itu Terkena sinar matahari Dia akan terure Terure Jadi diproses sendiri oleh alam itu Secara otomatis Vitoplankton itu Akan Datang sendiri Datang sendiri Vitoplankton itu Makanan zuplankton Spirulina Skalga Itu masih banyak lagi Tapi kalau dijelaskan Terlalu panjang Jutaan jumlahnya Jadi Spesifiknya Pokoknya Intinya itu Green Water Setelah itu Karena disitu banyak Nutrisi Atau protein Yang banyak Zuplankton akan muncul Apa zuplankton itu? Apa? Ya kutub air itu mas Oh sejenis itu Ada moina Dapnia Magna Inbusurya Dan lain-lain Ini jumlahnya juga Jutaan Nah itu akan Memproses Mengureng Vitoplankton Vitoplankton akan Dimakan oleh itu Oh iya Nah setelah Vitoplankton Dan Parasit-parasit Atau mungkin Jamur-jamur yang ada Disitu Dimakan oleh Zooplankton Kan airnya Jadi jernih Jadi bagus kan Nah baru Ikan kita masukkan Kesitu Itu tahap ketiga Setelah ikan kita masuk Kesitu kan Misalkan Parasit-parasit sudah hilang Tinggal makanannya saja Onodapnia magna Onodapnia magna Onodapnia magna Air disitu Langsung Tentukan sedua Ikan akan makan itu Nah itu mas Kira-kira seperti itu Ayo mas Kita lanjut Mungkin kurasnya sudah selesai Tinggal ngisi-ngisi air saja Oke meneh lanjut Lanjut Oke Mas ini kolamnya sudah bersih Sudah dikuras sama mas Denny Sudah disikat Sudah disikat Ya disikat gitu meneh Bukan disikat lah Sudah disikat lah Sudah disikat Sudah disikat Sudah disikat Sudah disikat Karena ini bekas kolam ikan yang sehat Jadi Virusnya Lenyap Iya Jadi Ini siap kita isi dengan air tanah atau air dari sumur Nanti kira-kira tingginya air itu 30 cm Volume 1000 liter air Itu ikan Peratus atau 500 ekor Ini maksimal sudah Oke mas Denny Langsung tuangkan airnya mas Denny Oke Dan ini biasanya anu mas Dikeringkan kalau itu bekas ikan yang sakit Oh Yang sakit ya Dulu Pengalaman Pak D ada yang kena siknas Iya Sampai istilahnya melonyoh itu apa Mengelupas Mengelupas Dan ada jamur yang hewan Bintik-bintik putih itu Hmm Itu parasit lah Iya iya Kita isi sampai penuh dulu mas Oke Pak D Kita tunggu ya Iya A few moments later Sudah penuh mas Oh iya Kita masukkan daun ketapang secukupnya Nah Fungsinya ketapang ini Iya Sebetulnya Ketapang ini Hanya untuk Mencegah jamur Hmm Orang-orang bisa menambah mutasi Warna Percepat mutasi warna Iya iya Tapi kalau Pak D nya Mencegah Jamur tidak bisa Parasit Iya iya Tidak bisa berkembang pihak Oh gini Tapi ya tetap ada parasitnya mas Pastinya Kalau dikasih kimia kan jelek Iya Kalau tempat kimia itu kurang Menurut Pak D loh ya Iya iya Versinya Sinau bareng Pak D ini Iya Jadi ini sudah penuh Hmm Kita Kasih daun ketapang Secukupnya Iya Sesuai versi kalian masing-masing Coba kita tunggu 3 hari mas 3 Die Latter 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 Day 3 Oke mas Ini hari ketiga Dan Cuman lihat Airnya sudah Warna agak kecoklat Kecoklat-coklatan Oh iya ini Sudah bening Nah ini sudah Mungkin Ada suhu pelantongnya Disini Iya Dan Siap Ikan itu Kita pindah Ke Kolam ini Tapi Sebelum kita pindah mas Ikan itu Jangan dikasih makan Paling tidak Tidak 10 jam Minimal itu mas 10 jam Dia tidak Makan kuasa Biar dia bisa adaptasi Dengan air yang Baru Iya iya Dia akan memakan Zoplankton Yang ada disini Langsung kita pindah Mas Jani Oke Kita pindah Siapkan Sesernya Yuk Pindah mas Jani Oke Ini biar Ngumpul ditanya Iya nak Ngumpul nak Ngumpul Gumpul lebih cepat Ini jenisnya Am Gull Am Nemo Am Chopper Gull Atau bisa dibilang Ada yang Kuning Chopper juga ada Am Cucup Coba Oke ini Silahkan Pari Wah Keren Kita pindah Mas Langsung kita pindah Mas Gimana Ya pelan-pelan Jangan dilempar Loh Supaya kotorannya Anda ikut Dikinikan pelan-pelan Loh Ini sudah puasa Tidak makan Dari Tadi Pagi Jadi Sarannya Pak D Itu air harus diindahkan dulu Paling tidak 3 hari 5 hari juga Bagus Paling minimal 1 kali 24 jam Nah itu akan Karena sama sinar matahari Itu air itu diproses Akan muncul Vitoplankton Setelah muncul Vitoplankton Panganan sudah siap Suplankton akan datang Setelah Suplankton datang Baru Ikan akan datang Biasanya kalau di alam Setelah ikan datang Mas Datang predator Oh Buaya Iya Terus Lantai makanan Lantai makanan Itu termasuk Siklus Lantai makanan Ecosistem Itu Untuk Pak D yang paling bagus Seperti itu Sarannya Iya Oke Mas Saya kira cukup Sinau bareng Pak D Pada sore hari ini Jam 5 Mas Pendung gelap Cukup ya Waktunya istirahat Cukup Untuk next video Nanti Mas Bahasa Bapak D Bahas Makanan DM Makanan Makna Di Indoor Atau Outdoor Kalau di outdoor Ada makanan yang namanya Shodok Apalagi itu Pak D Kita akan bahas ya Nasaran tau Shodok bisa kita bikin sendiri Dan Wah keren ini Jadi uang Pak D Oh Money Money Oke Langsung Salam Juga Pak D Sikat Lalap Sloko Mantap Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax